Hora, selamat datang di Bataknesia Channel Kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tokoh militer Indonesia berdaerah Batak pada pemerintahan Orde Baru Informasi ini kami sampaikan sebagai pembelajaran sejarah untuk kita agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua Tokoh yang akan kita bahas kali ini ialah General TNI Purmaraden Saurhalomuan Panggabean Siapakah beliau? Langsung simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Maraden lahir pada tanggal 29 Juni 1922 di Huta Toruan, sebuah kampung di Isilindung yang berjarak kurang lebih 7 km dari Tarutung Pada usia 7 tahun ia masuk sekolah dasar di Pansurnapitu yang disebut dengan Sekolah Zending Pada tahun 1930, saat ia duduk di kelas 2 sekolah Zending ayahnya terpilih menjadi Kepala Negeri Pansurnapitu dan keluarganya pindah dari Huta Toruan ke Banjar Nahor Pada tahun 1934, Maraden harus berpindah sekolah karena ayahnya berhenti menjadi Kepala Negeri Kemudian ia dimasukkan ke Syake School yang berada di Simarangkir Sempat menjadi seorang guru, beliau akhirnya lebih memilih memasuki sekolah militer Pada masa kemerdekaan Indonesia 1945-1946 ia banyak terlibat aktif dalam pembentukan tentara keamanan rakyat Selain itu, beliau juga dipercaya menjadi pelatih militer di Kota Peraja Sibolga sebelum akhirnya dilantik menduduki jabatan sebagai Kepala Staff Batalion Pertama Region 4 Divisi ke-10 di Sumatera hingga 1949 Karir militer Panggabean menanjak setelah dipercaya menjabat Kepala Staff Res Brigade Tapanuli KMD Sektor 4 pada tahun 1950 hingga 1959 Di salah-salah masa bertugas tersebut beliau juga pernah mengikuti Inventory Officer Advanced Course di negeri Paman Sam Pada tahun 1959, Panggabean menjadi Komandan Batalion sebelum akhirnya dipindahkan ke TT2 atau Sriwijaya sebagai Komandan Rison Pada tahun 1998, namanya sempat disebut hadir bersama tiga perwira tinggi lain Amir Mahmud, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat yang diakui banyak pihak bahwa para pejabat militer ini hadir saat penanda tanganan Super Semar Pada era Orde Baru, karir Pak Panggabean pun terus menanjak Ia dipercaya sebagai Wakil Panglima TNI Angkatan Darat pada tahun 1966 Tiga tahun kemudian, Panggabean sekaligus merangkap salah satu jabatan paling disegani saat itu Yaitu Pangkop Kantip atau Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban pada tahun 1969 Dan lima tahun sesudahnya Maraden Panggabean menuduki jabatan tertinggi bidang kemiliteran Indonesia sebagai Menhankam atau Pangap periode 1974 sampai dengan 1978 Di samping aktif di bidang politik kemiliteran Pak Panggabean juga banyak terlibat dalam bidang sosial masyarakat seperti Ketua Penasehat Lembaga Pemufakatan Adat dan Kebudayaan Batak atau LPAKB Dan Pembina Yayasan Bina Bona Pasogit yang pendiriannya di latar belakangi penanggulangan bencana alam gempa di Tarutung Pak Maraden Saur Halomon Panggabean tutup usia pada hari Minggu 28 Mei tahun 2000 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara militer Kala itu Pak Maraden Panggabean meninggalkan istri dan empat orang anaknya Sekian informasi mengenai Bapak Maraden Saur Halomon Panggabean Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semuanya Horas dan Maulete Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!